Intro Terdakwa AKBP dodi perawiran negara difonis hukuman 17 tahun penjara dalam kasus peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dikepalai oleh Irjen Pol, Teddy Minahasa. Fonis terhadap mantan Kapolres Bukit Tinggi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Sarman Saragi, Rabu 10 Mei lalu. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Fonis yang diterima dodi lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya yang menuntut hukuman 20 tahun penjara. Hakim mengurangi hukuman lantaran dodi mengakui perbuatannya dan dinilai tidak ikut serta menikmati hasil kejahatan dalam penjualan sabu. Sementara hal yang memberatkan menurut Hakim adalah status dodi yang merupakan anggota kepolisian. Seharusnya dodi memberantas peredaran narkoba. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang diat-giatnya memberantas narkotika. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Terdakwa merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan kepala polisi resort Bukit Tinggi. Seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika. Namun terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika sehingga tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat. Tak puas atas ponis majelis Hakim, dodi mengaku akan mengajukan banding. Sambil berteriak, dodi menyampaikan keinginannya tersebut di depan meja persidangan. Sebelumnya pada sidang pembacaan notap pembelaan yang digelar 5 April 2023, dodi juga mengungkapkan kekecewaannya. Sambil menangis, dodi meluapkan emosinya. Tak menyangka, karir yang telah dibangunnya selama 21 tahun hancur dalam sekejap. Ini terjadi karena kemampuan saya pun terkejut asap-asapun yang lebih besar kepada penegak hukum. Kali saya, dia itu diri jadinya minta-asapun. Saya tidak memutuskan kenapa saya menyebabkan di korban di hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menjatuhkan fonis terhadap terdakwa Linda Puji Astuti dengan hukuman penjara selama 17 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Putusan tersebut lagi-lagi lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Linda dengan hukuman selama 18 tahun penjara atas kasus peredaran narkoba. Menyatakan terdakwa Linda Puji Astuti alias Anita telah terbukti cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Linda yang dianggap jujur mengakui serta menyesali perbuatannya menjadi salah satu pertimbangan hakim menjatuhkan fonis lebih rendah dari tuntutan CPU. Sementara untuk hal yang memberatkan Linda dianggap telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam penjualan sabu. Menjadi satu-satunya wanita yang terseret dalam kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa membuat sosok Linda Puji Astuti kerap menjadi sorotan publik. Sejumlah pengakuan Linda dalam persidangan juga seringkali menimbulkan kontroversi. Mulai dari mengaku menjadi informan polisi terkait narkoba pernah ke pabrik sabu di Taiwan bersama Teddy Minahasa hingga statusnya yang merupakan istri siri Sang Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa. Dan saya memang penghubungan dengan kakak Teddy biar terus dia tidak mengakui kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saya sehat meminta maaf beliau jawabnya tidak apa-apa lain kali kalau ada proyek lagi kita berjalan. Saya ikut istri sirinya Keterangan tersebut disampaikan Linda saat menjalani persidangan dengan menghadirkan saksi mahkota Teddy Minahasa. Duduk sebagai terdakwa Linda mengungkap jika dirinya tidur bersama Teddy Minahasa pada 2019 silam saat misi penangkapan peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Pengakuan Linda saat itu pun langsung dibantah Teddy. saya bantah sampai membohong baik. Artinya tetap dalam pertahanan tadi? Tetap. Oke. Saya bayar ini tetap kalau bantahannya? Tetap. Meskitalah dibantah Teddy Linda yakin kalau ia tidak berbohong. Pernyataan tersebut diunggah oleh kuasa hukumnya Adril Fiari Purba di akun sosial medianya. Kami tidak ada menghormati untuk apa saya menghormati Jenderal Bintang 2. Dan saya belum gila itu apa. Tidak ada poin buat saya. Tapi kanseri itu benar saya bisa buktikan. Berani kalau memang dibawa asukabung bangunan ratu dan ibu tunjukkan masjidnya Ustadz berani? Berani gak. Ibu masih iminan? Masih. Akan saya tahu. Dalam kasus perdaraan narkoba yang menyeret Jenderal Bintang 2 polisi ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu seperti apa peran masing-masing tersangka? Selengkapnya di iNewsFile. Jenderal Bintang